Pampel Persib sebut kemenangan Persib atas Borno FC jadi kunci tertibnya Bobotoh Persib Bandung berhasil mengamankan 3 poin atas kemenangan yang diraihnya. Tim berjuluk Maung Bandung berhasil mengungguli Borno FC dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 21 April 2018. Pendukung setia Persib Bandung, Bobotoh bersuka cita atas kemenangan yang diraih tim kebanggaannya Usana Stadion yang dipenuhi puluhan ribu Bobotoh itu diliputi dengan kebahagiaan. Bahkan, tampak sekali perbedaan dari tribune penonton stadion yang berkapasitas 38 ribu penonton tersebut. Bobotoh tak lagi melakukan aksi pelemparan botol maupun menyalakan flare atau cerawat. Hal tersebut terjadi pada dua laga sebelumnya saat menjamu PS Kira dan Mitra Kukar. Pada dua laga kandang Persib sebelumnya selalu ada aksi pelemparan botol ke dalam lapangan yang dilakukan oleh Oknum Bobotoh. Yang pasti ini kesadaran Bobotoh, intinya itu. Jadi Bobotoh akhirnya sadar juga karena di dua laga kandang sebelumnya kita kena sanksi, kita kena denda, kata lo ke General Coordinator Panitia Pelaksana, Pampel, Persib, Budi Bram. Mungkin Bobotoh juga sudah saling mengingatkan. Intinya itu, dan juga Persibnya menang, jadi tidak ada apa-apa dari Bobotoh, ujar Bram mengakhiri. Terima kasih telah menonton!